Pacitan merupakan wilayah di Jawa Timur yang dikelilingi oleh pegunungan Kapur, yang menjadikan tanah di daerah ini kering dan tidak subur. Tanah di permukaan Pacitan memang gersang dan memiliki sedikit unsur hara, namun anugerah yang maha kuasa ternyata bukan terletak di atas permukaan, namun di bawah permukaan tanahnya. Pacitan dianugerahi keindahan bawah tanah yang mempesona berupa gua-gua Kapur yang dihiasi stalaktit dan stalagmit. Gua yang paling terkenal dan paling indah adalah Gua Gong. Keindahan Gua Gong tak tertandingi oleh gua-gua lain di Pulau Jawa, bahkan ada yang menyebutkan bahwa Gua Gong adalah gua terindah di Asia Tenggara. Memasuki Gua Gong, Anda akan disambut formasi stalaktit dan stalagmit yang indah. Dibantu penerangan yang cukup Anda dapat masuk lebih dalam dan menyusuri lorong gua sepanjang 256 meter. Di ujung lorong, Anda akan menemukan alasan kenapa Gua Gong disebut sebagai gua terindah se-Asia Tenggara. Sebuah ruangan yang membentuk kubah rakasa sepanjang 100 meter, dengan lebar 15 hingga 40 meter dan tinggi antara 20 sampai 30 meter akan membuat Anda berdecah kagum. Jangan pernah berkunjung ke Pacitan jika Anda belum pernah ke Gua Gong. Gua Gong adalah gua terindah di Pacitan, bisa jadi gua terindah di Pulau Jawa. Ada sebuah artikel online yang menyebut bahwa Gua Gong adalah gua terindah di Asia Tenggara. Eksotisme dan keindahan gua ini memang tidak ada bandingannya dengan gua-gua lain yang telah menjadi objek wisata di Pulau Jawa. Gua Gong sungguh eksotis saat dijelajahi. Di kiri kanan atas bawah lorong penuh dengan stalaktit dan stalagmit berbagai bentuk, melembung menggumpal di sana-sini. Perasaan seakan terbawa pada usus perut makhluk hidup raksasa. Barangkali inilah analogi wujud dari rahim Ibu Pertiwi. Sungguh indah, eksotis, mungkin beginilah suasana tatkala kita masih berada di rahim Ibu yang mengandung kita selama sembilan bulan lebih. Gua Gong terkandung di dalam perut bumi gunung gonggongan yang terletak di daerah Dusun Pule, Desa Bromo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Dari pusat kota Pacitan jaraknya kira-kira 37 km ke arah barat. Dinamai Goa Gong karena ada stalaktit yang digunakan di atap goa ketika dipukul akan menimbulkan bunyi bergema seperti laiknya suara gong, salah satu instrumen musik gamelan Jawa. Jalan menuju Goa Gong relatif mulus dan mudah dicapai baik dari arah Yogyakarta, Wonosari, maupun dari arah Solo. Jalanan cukup lebar dan nyaman dilewati. Setelah masuk perkampungan beberapa kem sebelum perjalanan benar-benar menyempit keadaan kendaraan harus pelan, jika perlu bersimpangan. Speleotem atau ornamen yang ada di dalam goa menghiasi seluruh penjuru ruangan. Bentuk stalaktitnya juga beraneka macam, ada yang meruncing, ada pula yang membentang menjuntai bagaikan sebuah tirai batu. Sebagian permukaan stalaktit ditumbuhi heliktit. Heliktit, heliktite, sebuah ornamen gua, speleotem, memiliki bentuk melengkung, bengkok, atau seperti cacing dan memiliki penampilan melawan selama proses pertumbuhannya. Rev.cafes.co.id Dari sisi bawah, banyak ada stalakmit yang permukaannya berlapis flow stone, sehingga terlihat ornamen yang seperti bertumpuk-tumpuk. Ornamen-ornamen ini sebagian terlihat menyerupai sesuatu, dan setiap kumpulan ornamen ini diberi nama yang menarik seperti selo, batu, jengger bumi, selo paku buwono, selo bantaran angin, selo gerbang, selo citro cipto agung, selo adicitro buwono des. Air rembesan dari batu-batuan kares terkumpul pada cekungan-cekungan yang membentuk kolam-kolam kecil yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Airnya terlihat jernih dan sejuk dingin bila tangan dicelupkan. Konon air kolam Goa membuat awet muda bagi yang mencuci muka dengan udara ini. Dari sisi geologi, Goa Gong berkembang pada batu gamping formasi Wonosari yang terbentuk sekitar 10-15 juta tahun. Diawali batu gamping milkar stifikasi, terangkat dari dasar laut kuar tersekitar 1,8 juta tahun lalu. Rev. Goa Gong Baliho, Keajaiban Dunia Bawah Tanah Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!